. Viral di media sosial cuplikan video yang memperlihatkan Daihatsu Tav generasi kedua naik ke perlintasan kereta api. Diketahui, lokasi video viral itu berada di wilayah di Indonesia. Video itu pun lantas menarik perhatian warganet ketika diunggah di akun Instagram at Offroad Garis Bawah Viral, Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Tampak dalam video Sport Utility Vehicle, SUV, terkait diberi komponen tambahan agar bisa bergerak secara baik pada rel kereta api berupa sebuah palang besi yang dipasangi roda kereta. Sementara itu, palang besi tadi dipasang di bagian bumper depan dan belakang, serta diatur agar pas di lintasan rel. Lalu ban dari mobil sendiri tidak dilepas namun tak menapak secara langsung. Untuk keseluruhan tampilan Tav berwarna hijau itu sendiri, masih standar pabrikan. Tidak ada perubahan ekstrim sehingga kuat dugaan kegiatan tersebut untuk menguji lintasan tertentu. Gimana kalau ngerem, bisa dilihat seklias yang menempel bukan banyak, melainkan roda kereta kecil, tulis keterangan di video itu. Hingga artikel ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Dehatsu Indonesia maupun Direktorat Jenderal Perkereta Apian. 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 Jenderal Perkereta Apian.